Lapangan pusat pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja Mandala sejak Sabtu-Siang 9 September 2023 sudah dipadati ribuan lansia dari segala penjuru di Badung. Tujuannya adalah pemecan rekor muri lansia Bali Tertawa yang dihadiri Bupati Badung Giri Praste dengan jumlah peserta 9.999 orang. Bahkan menurut data peserta yang hadir mencapai 10.704 orang. Tagline yang diangkat dalam kegiatan ini adalah lansia Tertawa, lansia bahagia, lansia sehat. Kehadiran Bupati Badung Giri Praste disambut meriah para peserta lansia Tertawa yang berebut menyalami Bupati Bumi Kris ini. Dalam kesempatan tersebut Giri Praste didampingi langsung Ketua TPPKK Kabupaten Badung Nyonya Seniasih Giri Praste dan Pendiri Yoga Tertawa Sri Aji Adiguru Sioambara. Turut hadir Ketua Komisi 4 DPRD Badung Made Suardane, Wakil Direktur Museum Rekor Indonesia Muri Usmar Semesta Susilo dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung Iketut Sudarsane. Ketua Panitia Inyoman Subami menyatakan rekor muri ini dipersembahkan kepada PMK Badung karena pemerintah Kabupaten Badung telah mendukung terapi Yoka Tertawa. Di samping itu kegiatan ini mengajak lansia hidup sehat dengan Yoka Tertawa. Rekor muri pada hari ini yang pertama kami persemakan adalah untuk Pemda Badung yang mana tujuannya adalah untuk memberikan rasa terima kasih kami kepada Pemda Badung yang mana Pemda Badung mensupport kami di terapi Yoka Tertawa. Pendiri Yoka Tertawa Sri Aji Adikuru Sioambara mengucapkan terima kasih kepada Bupati Gidiprata dan pemerintah Kabupaten Badung telah memberikan dukungan penuh sehingga acara pemecah rekor muri ini bisa terlaksana dengan lancar sesuai dengan harapan. Yang menambahkan kali ini merupakan pemecahan rekor muri lansia tertawa, lansia bahagia, lansia sehat. Hal ini dilakukan untuk memberikan contoh kepada lansia melakukan kegiatan, terutama mencari kebahagiaan. Atas raihan rekor muri ini terbukti di Bali semua lansia ingin tetap hidup sehat. Maka dari itu tertawalah. Nah ini adalah suatu contoh, kita memberikan contoh kepada lansia di Bali untuk selalu tetap melakukan kegiatan, terutama mencari kebahagiaan dengan cara apa? Mensyukuri apa yang telah mereka raih dari kecil sampai lansia. Kedua dengan sebut tersenyum. Setelah tersenyum diajak untuk bernyanyi, kemudian menari, dan yang terakhir tertawa. Dengan inilah lansia pasti sehat. Bupati Badung Giri Prasde mengaku hadir dalam acara Bali Momen Yoga Tertawa yang dilaksanakan lansia Kabupaten Badung untuk memecahkan rekor muri lansia dalam bidang yoga tertawa yang dibina KD Siwa Ambara bersama tim. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada muri, kepada lansia Bali Tertawa. Karena dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Gerakan yoga tertawa juga merupakan upaya penyembuhan, atau healing untuk menghilangkan stres sehingga bisa membuat tubuh menjadi sehat. Pihaknya juga menyarankan anggota yoga tertawa agar menggunakan tempat yang bagus untuk melakukan yoga tertawa sehingga tidak menimbulkan presiden buruk yang tidak diinginkan. Terlebih, Bupati Asal Pelage ini mengaku bagian dari Momen dan merasakan kasiatnya setelah mengikuti yoga tertawa. Dan kami juga sering tekankan untuk yoga tertawa ini nanti akan kita posisikan di mana tempat yang bagus untuk itu sehingga tidak ada terjadi presiden buruk yang tidak diinginkan. Yang jelas, saya adalah sebagian daripada Bali Mukmon. Saya memang anggota Bali Mukmon. Dan salah satu contoh yang perlu kami sampaikan, saya salah pejepit yang harus didiang ngosok itu operasi, Asal Tunggara Alhamdulillah tidak melakukan operasi. Semua dengan dirinya karena kekuatan kami untuk melakukan gerakan yoga salah satu yoga tertawa ini. Dalam kesempatan itu, Bupati Giri Praste secara pribadi menyerahkan dana motivasi sebesar Rp60 juta kepada Panitia pencetakan rekor muri lansia tertawa, lansia sehat sekabupaten Badung tahun 2023. Bupati Giri Praste juga menambahkan di tahun 2024 pihaknya akan memberikan seragam lengkap untuk lansia sekabupaten Badung.